Di lapangan udah di espora, di organisasi pun harus gitu. Ya kalau regulasi memungkinkan, memang kita butuh percepatan. Jadi prinsipnya, daripada nanam pohon, mendingan beli buah impor aja. Ya sementara lah. Sementara. Sementaranya sampai kapan? Ya namanya sementaranya diputusin aja periodenya sampai kapan. Katakanlah sampai 2027 juga. Artinya, kalau kayak begitu nanti kita nggak punya roadmap, blueprint, membangun sepak bola yang continuity gitu. Karena itu akan sangat tergantung pemimpin. Akan sangat tergantung situasi dukungan politik gitu kan. Saya sekedar bertanya loh, Anda akan menjawab. Siap. Tapi diskusi lanjutannya, biar pengamat lain kan banyak. Anda memperbukasi itu buat pertanyaan. Enggak memperbukasi, ini mengedukasi. Podcast di Toel kali ini akan mengangkat topik tentang Final Championship Series Liga 1 BRI. Juga tentang timnas sepak bola Putri yang memprihatinkan. Lalu ada juga kami, saya akan menyinggung tentang Kongres Tahunan PSSI yang sebenarnya lagi akan digelar. Dan tak ketinggalan tentang timnas yang sedang moncer bersama STY-nya. Bersama Bung Toel. Bung Toel, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Aman-aman aja kan? Aman dong. Aman, lancar jaya. Gimana, mobil udah ganti belum? Belum. Belum. Belum Alphard? Iya, padahal udah di Vietnam Mafia tapi belum ganti. Ya kalau Anda kesini Bung Alphard, saya curiga Anda pasti mafia bola. Tapi kalau masih pakai mobil di bawah harga 250 juta, Anda ya Anda gitu loh. Oke, kita sekarang yang pertama mau ngomongin tentang final championship series Liga BRI 1. Nah ini luar biasa, keren. Madura United bikin kejutan. Ya. Catatan Anda? Kalau dari sisi ke finalnya iya, Madura United kejutan. Tapi dari sisi ini yang agak sulit pik sebetulnya. Mengatur pik sebuah Liga. Ini kan nggak lazim juga format seperti ini kan. Format ada regular season, regular series, lalu kemudian dilanjutkan championship series. Contohnya Borneo yang di regular adalah juara kan, pemuncak, klasmen, juara Liga. Tapi di tujuh pertandingan terakhir atau enam pertandingan terakhir kalah terus gitu. Jadi ketika tim gagal mempertahankan haus menang, intensitas, fokus, apapun lah ya. Level permainan yang pernah dia punya, drop. Dia ambil, ambil apa namanya, ambil akibatnya di championship series. Madura. Kan Borneo peringkat pertama, Persib peringkat dua, Bali peringkat tiga, Madura peringkat empat. Oke. Makanya saya bilang, ada yang bilang juga membuat kejutan Madura United ini. Kenapa tidak Borneo gitu loh. Ya kan. Tapi Persib juga sebagai tim yang layak untuk ada di final. Kemudian ada juga Bali United, juga dia kan jawara juga di situ. Betul. Nah, catatan perjalanan dari keempat tim ini tentunya banyak yang sudah tahu. Tapi bahwa kemudian mereka ada di champion series ini, ini kan boleh dibilang improvement lah dari PT Liga, Liga Indonesia Baru menggelarnya seperti ini. Saya anggap sih itu sebuah hal yang wajar. Jadi enggak sekedar mengumpulkan poin kan, juara ditentukan. Tadi kan Anda bilang aneh, sebenarnya enggak aneh juga. Boleh-boleh aja kan? Bukan soal boleh tidak boleh. Dari sudut pandang sepak bola, ya kompetisi Liga ya harusnya Liga aja. Begitu dikasih cindak. Jadi best on point aja gitu? Iya. Kan seperti itu lazimnya. Semuanya begitu. Semua Liga top dunia itu kan begitu. Emang belum pernah kita kayak begini? Pakai ada... Ya pernah. Nah, tapi nanti kan kaitannya kan ke level di Asia-nya. Makanya kan dalam penentuan yang ke Asia apa? Liga champion Asia-nya kita masih di level 2 tuh. Oke. Ya itu kaitannya kompetisi kita itu, format dan sebagainya. Bukan semau-maunya tetapi ada kaitannya dengan posisi leveling kompetisi kita, posisi leveling klub kita di kancah Asia-nya gitu loh. Ada kaitannya. Ada juga yang memberi catatan begini, sebuah kompetisi itu kalau nggak ada grand finalnya kurang ngedar juga gitu loh. Itu dari sisi broadcaster mungkin iya. Nah, kayak gitu. Jadi euphoria dan pitanya itu loh. Tapi secara sepak bola pasti bukan hal yang ideal gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh kan? Bukan, bukan berarti nggak boleh. Dan itu secara regulasi juga oke-oke aja kan? Ya regulasi makanya peaknya itu agak sulit. Borneo yang juara nyungsep kan? Nggak lolos ke final gitu loh. Maka seolah-olah tahun ini juaranya ada dua kan? Siap lah. Borneo yang juara Liga, regulasi series, dan nanti akan juara di champion series. Mana yang lebih punya bobot? Dua-duanya punya. Ya kalau ngeliat timnya ya. Ngeliat timnya ya. Jadi disana kan ada Persib. Persib diduga punya kans lah untuk menjadi jawara di musim ini. Maksudnya siapa yang merasa paling berhak punya mahkota itu siapa? Oke ngomongin Borneo. Kemarin sempet ramai tentang Farnia. Ya kan? Bahkan ada indikasi Borneo quote unquote seperti bermain dalam pertandingan itu. Tapi akhirnya kalah juga. Catatan Anda? Begini, untuk yang paham bola, untuk yang merindukan kompetisi kita sehat, integritas sepak bolanya ditinggikan. Karena bukannya itu juga adalah apa ya, niat dari ketum PCC Eric Toir kan, bersih-bersih. Lalu mau investasi FAR yang sangat luar biasa. Dengan investasi FAR itu kan berarti ada faktor infrastrukturnya untuk membantu pertandingan. Ada faktor teknologinya, ada faktor teknis, SDM juga harus dilatih. Tetapi kuncinya balik-balik lagi. SDM dan niat-niat sekelilingnya itu benar apa enggak? Nah, background itulah yang membuat saya kemarin semalam waktu nonton itu banyak pertanyaan. Misalnya Torik Al-Katiri itu sering memimpin Borneo. Dalam catatan kompetisi Liga 1, Torik itu sering memimpin pertandingan Borneo. Jadi maksud saya itu adalah sesuatu fakta yang nanti bisa menjadi tendensius ketika Torik ada di pertandingan yang menentukan seperti semalam. Semalam itu kan pertandingan leg kedua semifinal antara Borneo melawan Madura di Batakan. Torik memang tidak jadi wasit tengah, tetapi jadi wasit FAR. Oke. Kenapa? Karena itu tadi ada background antara Torik dengan Borneo dalam konteks statistik pertandingan. Kalau kita mengamati Liga 1 dari tahun ke tahun. Torik itu cenderung sering memimpin Borneo. Kalimat saya itu Torik itu cenderung memimpin Borneo itu sering. Dan jarang Borneo itu kalah Kaltorik yang pimpin. Itu juga fakta lain. Ada masalah apa dengan penggunaan FAR kemarin? Nah sekarang begini, wasit tengahnya anak baru. Wasit baru yang masih sangat muda. Wasit yang baru musim ini promosi ke Liga 1. Sekarang pertanyaan logikanya beresiko enggak? Wasit yang kurang pengalaman, wasit yang bukan wasit senior memimpin pertandingan menentukan. Antara Borneo melawan Madura. Pure sepak bola ini. Saya bukan fans Borneo, saya bukan fans Madura gitu loh. Fans Sabodoteing lah kalau saya itu. Ini analisa ya? Iya. Karena Anda melihat ada kejadian penggunaan FAR. Karena ada banyak background yang kita tahu kan. Seperti tadi Torik. Sekarang wasit tengahnya kok anak muda. Yang belum pengalaman. Masih hangat hijau. Kenapa dipertandingkan? Contoh keputusannya adalah? Nah misalnya contoh. Enggak, sebelum kesitu dulu. Wasit keempatnya, vote ofisialnya Yudi Nur Cahya. Dia wasit senior. Viva juga. Sangkatan Torik. Pertanyaan sederhananya. Kenapa enggak Yudi Nur Cahya aja yang jadi wasitnya? Ada kekhawatiran Anda? Wasit muda yang memimpin ini, wasit utama ya? Iya, pertandingannya menentukan. Dibikte oleh yang... Enggak, yang pertama bobot pertandingan. Satu. Oke. Kedua faktor Torik itu. Yang posisinya di FAR. Background Torik. Jadi jauh senior kan? Iya. Kan berarti kan kemungkinan-kemungkinan itu harusnya berkembang. Nah misalnya apa pertanyaannya di pertandingan itu? Kenapa di menit kedua Torik enggak ambil FAR di situ? Ini masalah patut dan perlu si wasit utamanya. Iya. Patut enggak dia memimpin pertandingan sekemas itu? Kan kita bicara bobot, bobot pertandingan. Perlu enggak seorang Torik yang senior adanya di FAR, bukan utama gitu kan? Ya enggak apa-apa Toriknya di FAR, tapi kemudian menjadi makin pertanyaan, karena Torik punya relatif statistik, dia kecenderungan mimpin Borneo itu termasuk sering. Ya kan kemarin enggak mimpin. Ya FAR kan. Yang ditaruh di tengahnya anak muda hijau tuh. Iya. Ya kan itu juga menimbulkan pertanyaan. Kalau kita makanya niatnya ingin sepak bola kita bersih setelah semua perangkat disiapin, FAR disiapin, teknologi disiapin. Pertanyaannya kenapa enggak Yudinur Cahya gitu loh. Yang sebelahnya wasit cadangan. Oke. Di pertandingan berbobat menentukan semua tim ingin lolos ke final. Ini anda mencoba mengkritisi ya. Iya. Ya walaupun pada akhirnya Borneo juga kalah. Iya. Kenapa enggak Yudinur Cahya gitu. Yang wasit senior punya lebih pengalaman dibandingkan wasit tengah kemarin gitu loh. Ini pertanyaan. Naufala tuh siapa namanya lah. Pertanyaannya tentu untuk Komisi Wasit ya. Iya dong. Siapa yang nugasin tuh. Saya dapat info katanya Jimina Pitupulu yang nugasin gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Memang kalau dia yang nugasin kenapa? Ya kita pun kan paham-paham juga gitu loh. Perjalanannya semuanya gitu loh. Jadi ada perangkatmu apa. Mau enggak belajar detail pada setiap itu. Mau enggak belajar berhati-hati gitu loh. Oke. Saya enggak mau berasumsi. Ini satu kan. Yudinur Cahya jadi wasit cadangan. Kenapa enggak dia yang mimpin aja. Iya. Saya enggak mau berasumsi terlalu jauh. Iya betul. Tapi begini. Tentang FAR. Ini kan sebenarnya teknologi yang memang harus bisa diterima. Dijalankan oleh semua federasi. Oleh semua kompetisi sepak bola dunia gitu loh. Nah kadang-kadang berpikir begini. Siap enggak orang kita sepak bola kita menerima itu? Pertanyaannya kayak begitu kan? Sejauh ini menurut Anda bagaimana? Dari pengalaman di Piala Asia timnas siap kalau itu menguntungkan keputusannya. Kalau timnas? Ya publik kita. Siap kalau keputusan FAR itu menguntungkan. Kalau merugikan? Tidak siap lah. Yang enggak siap kan netizen aja Tom. Yang enggak siap netizen. Termasuk kok pelatihnya aja kartu merah segala macam tidak siap kan? Oh gitu. Jadi juga melakukan protes ya? Iya. Jadi artinya tentang FAR ini memang selalu akan menjadi polemik. Betul. Sekarang kita mau konsekuennya. Karena di Liga kita pun baru digunakan Tom. Iya baru di Champions Series bukan di Liga, di Champions Series. Iya di Champions Series ini yang benar-benar fix ya. Mungkin musim depan baru selanjutnya seterusnya lah untuk semua pertandingan. Kalau sebetulnya kalau lihat keinginan, keinginan FAR itu kan keinginan publik juga kan? Publik bola kan? Iya. Itu banyak mayoritas menginginkan. Maka sebetulnya keputusan FAR adalah keputusan yang diinginkan oleh publik bola Indonesia kan? Karena ketidakpercayaan pada keputusan wasit di tengah. Dengan berbagai dinamika di belakangnya kan begitu. Contoh kemarin aja yang menit kedua, kenapa nggak ambil FAR itu? Yang waktu Malik Risaldi dijatuhkan di area penaltinya Borneo ya. Saya bingung kenapa Torik nggak ambil FAR juga di situ. Untuk ngecek ulang misalnya. Nggak ada tuh. Ya, saya juga berdasarkan pengalaman nih ke lapangan ya. Waktu siaran sepak bola selama sekian belas tahun gitu loh. Artinya memang ini faktor supporter juga sangat melentukan. Saya sampai kuanti-wanti ke operasional Liga ASEP, Pak ASEP, bahwa hati-hati nanti itu mobil FAR lu. Sistem FAR nya dia itu yang berupa Oviven itu bisa diamuk supporter kalau mereka nggak puas dengan keputusan FAR. Karena dulu ketika nggak puas dengan broadcast, mereka juga nggak mau kan pernah kebakar. Jadi sepak bola kita sudah makin dewasa makin membaik belum? Kalau masih ada khawatiran kayak begitu. Ya belum lah jawabannya. Apalagi kan ekstrim, khawatirannya kan ekstrim. Paling amannya masih proses ke sana. Jadi kita berlindung dibalik kata proses. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi catatan tentang championship series ini? Championship series. Dengar final loh? Iya, tanggal 26 dan 31. Itu kan dua lag juga ya? Dua lag juga. Kalau pikiran Chelsea kenapa harusnya final satu aja? Final satu aja. Nah dimana-mana final satu lah. Iya. Jadi kalau dua ini kan faktor ekonominya kelihatan banget. Tapi kalau... Oke berarti menarik nih. Seharusnya finalnya... Satu lah kalau final. Jangan kayak AFF banget dua kali home and away. Kelihatan banget faktor ekonominya kan... Faktor industri. Faktor industri. Faktor komersial. Ya. Begitu. Makanya tadi pertanyaannya. Ini siapa yang paling berhak merasa paling jagoan di musim kompetisi ini Liga 1? Yang juara regular series atau yang juara championship? Yang merasa paling begini. Seperti semalam Siti angkat tropi gitu loh dengan Pep empat kali. Berturut-turut. Oke. Oke Bung Tuel. Kok gak dijawab? Borneot yang juara baru nanti. Gue gak mau terlalu jauh kesananya. Karena banyak asumsi-asumsi. Kan soal rasa. Kalau juara tuh satu. Tuan Yusuf. Ya biar nanti asumsi itu. Biar masing-masing penonton kan netizen. Maksudnya juara dua. Juga punya analisa. Dia juga kan punya pemikiran. Kami juara regular. Kami juara championship gitu. Itu loh. Footballnya harus diluruskan. Oke kita sekarang ke liganya Well. Oke. Liga kan berarti udah berakhirlah. Ya. Karena udah mau final. Championshipnya. Catatan yang paling besarnya sebenarnya kan dari tahun ke tahun. Dari musim ke musim sama nih Well. Masalah dan skandal-skandalnya. Secara highlight. Karena ini kan bisa menjadi PR bagi PSSI menjadi agama. Bicaranya pada saat nanti Kongres tahunan. Ya kalau dari sisi penjadwalan misalnya. Benturan dengan Timnas supaya tidak on off. Tidak ada rem tangan darurat lagi lah kayak kemarin gitu kan. Berarti masing-masing pihak baik BTN maupun PT LIB harus bener-bener terpadu tuh. Jadwalnya supaya tidak saling menyalahkan mana yang penting mana yang enggak gitu. Kan itu satu. Berarti soal kepastian jadwal lah. Yang kedua rohnya kompetisi musim ini sih agak turun ya. Hypenya rohnya gitu. Ya salah satunya penonton away nggak bisa datang kan. Oke. Banyak rambu ya. Betul. Jadi saya lihat hype-nya rohnya Liga satu musim ini agak drop. Oke. Yang ketiga juga karena ya itu tadi stigma persepsi asumsi lokal pret yang merambat ke Liga satu. Iya kan. Kan rekan di podcast lain pun kan menyatakan itu. Waktu saya nobar Timnas itu kan. Anda kayak nggak pernah nonton Liga satu aja katanya. Kan kalimatnya begitu kan ketika bicara stamina. Padahal itu luas kalau kita mau konteks serius ngomongin stamina. Tapi stigma itu sudah menempel di kepalanya. Seharusnya nggak seperti itu ya. Iya dong. Karena analisi stamina panjang kita ceritanya. Soal periodisasi, soal sedang kompetisi, soal Liga satu yang dimaksudkan lokal pret atau apa nih. Uang pelatihnya aja asing semua juga Liga satu. Kan gitu. Anda kayak nggak pernah lihat Liga satu aja. Terkesan Liga satu itu remeh. Remeh dan buruk. Iya. Tetapi kenyataannya memang ada keremehan dan keburukan di sana. Betul. Kalau memang kita great, poinnya emang berapa sih kalau tertinggi sepuluh nih Liga kita? Saat ini? Masih 6 sih ya? Masih 6 lah. Masih 6. Artinya kalau 6 itu bisa lulus bisa nggak. Artinya kan ya tidak terlalu bagus. Iya. Nah untuk menjadi bagus lagi-lagi kita ngomong proses kesana. Betul. Ketua PPSSI Pak Erik pun berjanji akan membenahi itu, akan mengurusi itu. Nah. Yang paling krusial lah Well, agar Liga satu musim depan nih tidak bernilai 6 dan better. Klub lisensing profesional harus dikuatin. Yang paling utama nih. Hah? Yang paling utama. Lokomotifnya disitu. Klub lisensing. Ya. Liga profesional. Banyak yang merontok dong Well. Bukan. Bukan soal dirontokin. Siapa pelakunya? Klub-klub profesional itu kan? Berarti dia harus sangat fokus benahi dirinya memenuhi klub lisensing profesional itu. Jangan lagi ada isu nggak gajian. Ketika isu nggak gajian berarti isu apa? Nunggak gaji. Isu finansial kan? Iya. Itu nomor satu? Iya. Infrastruktur 0 berapa? Infrastruktur juga utama. Tapi infrastruktur kan bisa nyewa. Ketika Anda belum miliki kan bisa nyewa, bisa latihan, balik-balik pakai duit lagi. Kemudian ada juga tentang... Jadi kalau itunya profilnya makin membaik, harusnya profil kompetisinya makin membaik. Belum nanti masalah akademinya? Belum nanti. Itu kan sporting. Ya selama ini pun kalau atasnya menggap-nggap gimana boro-boro yang lapis bawah kan? Bukannya klub lisensing juga mengcaratkan itu? Betul. Aspek sporting namanya. Lagi-lagi duit? Ya iya kalau yang di atasnya aja masih menggap-nggap gimana Anda siapin lapisan kelompok umur di bawahnya? Oke masalah klub lisensing menjadi syarat utama? Ya itu rohnya. Untuk sebuah... Kan pertanyaan tadi apa yang harus diperbaiki? Klub ayo dong jadi profesional sesungguhnya. Toolnya apa? Klub lisensing toolnya. Berikutnya apa? Integritas sepak bola. Apa itu? Ya itu pertandingan-pertandingan permainan-permainan yang begitu menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Kenapa itu nggak far? Kenapa yang menit ini far gitu kan? Wasit dong. Iya wasit SDM tapi di luar itu adalah faktor-faktor non teknis football. Non teknis football itu. Jadi soal perilaku. Perilaku-perilaku kotor gitu. Perilaku-perilaku nggak pantas. Ya ya ya. Ini kan niatnya ada kan. Ketua umum kan jadi ketua komite wasit. Sekarang pertanyaannya orang-orang dipercaya jalanin nggak dengan benar? Betul. Kalau ngomongin ketua umum dan orang-orang yang dipercaya ini korelasinya nanti dengan pengurusan organisasi. Karena balik-balik ke dia lagi Suh sebagai ketua umum, sebagai pemimpin tertinggi. Sekarang soal ini kompetisi integritas kan bukan cuma Liga 1, Liga 2 aja. Liga 3 termasuk. Iya. Apalagi ini sebetulnya kalau yang baca dari kemarin pun udah kebaca 3-2 besar. 16 besar ada 3 klub yang dipegang oleh satu orang exko katanya kan. Nah itu juga tuh menjadi berita sendiri. Iya dong. Sementara sebelumnya di awal kepengurusan bikin Satgas Anti Mafia Bola kan. Itu nggak patut itu ya? Nggak patut. Kalau secara aturannya adalah cross ownership di satu level pula itu. Yang kedua adalah secara politik organisasinya tiga suara dia pegang. Bagaimana itu bisa terjadi menurut Anda? Ya itu ketidakpatutan lah, tidak etik lah. Ya masalah integritas juga. Iya integritas. Maka pernegakan hukumnya harus kuat. Nah ini terjadi harusnya itu di... Ada komite etik, ada komite disiplin. Komite etik harus turun tangan. Iya dong karena ini... Menetapkan, menentukan. Si CEO yang memimpin 3 klub itunya exko oposisinya. Gitu. Saya pikir tadi itu sebuah prestasi. Hebat banget nih orang. Nggak soal kepatutan, soal etik. Pantas tidak pantas gitu kan. Bukan soal legar formil, bukan. Oke. CEO-nya juga lagi kan. Nah kemudian Bung Terel, ini kan mau munas. Kongres tahunan. Ya saya siapkan kongres tahunan. Tanggal 10 Juni. Banyak tentu yang dievaluasi segala macam. Nah, salah satu ada isunya ini bagaimana compang-campingnya sepak bola putri kita. Kira-kira akan menjadi agenda juga nggak? Itu akan di BTN harusnya, tetapi apakah itu akan jadi agenda utama saya nggak yakin. Karena ini kongres tahunan. Kongres tahunan biasanya laporan bertanggung jawaban performa selama satu tahun, lalu laporan keuangan satu tahun, lalu rencana kerja satu tahun ke depan, dan mungkin ya perubahan-perubahan di aspek organisasi. Jadi kalau di aspek organisasi, gosip-gosip yang denger, akan ada perubahan. Akan ada replacement orang? Atau bagaimana? Yes, itu yang saya dengar gosip-gosipnya. Apakah akan kejadian atau tidak bertepatan dengan kongres tahunan, ya kita tunggu 10 Juni. Emang orang-orang yang mana? Yang saya dengar, posisi sekjen yang sepertinya akan diganti. Dan memang menurut saya sih wajar. Ini bocor halus atau bocor apa ini? Bocor halus aja lah. Oke, terus? Iya, karena memang kan sudah satu tahun lebih juga. Jadi kalau itu toleransi juga sudah diberikan lah. Dari ketua umum kepada posisi itu. Pada dasarnya kan memang bukan orangnya ketua umum. Sementara sekjen itu kan rata-rata adalah orangnya ketua umum. Iya, karena itu priogratifnya dia. Iya, privilege-nya ketua umum. Sekjen itu dari tenaga profesional asing mungkin nggak sih, Tom? Sekjen tenaga profesional asing mungkin saja. Secara legisnya bisa kan? Bisa, bisa saja. Misalnya Pak Erik manggil sekjen dia dari Belanda, dari Jepang. Cuman... Belum pernah terjadi loh? Belum pernah terjadi. Kalau Operator Liga masih lebih make sense. Direkt Liga maksudnya? Yes. Ya, atau Direktur-Direktur di Liga. Direksi lah. Ya, itu sih sebuah perusahaan lajim lah. Ya, itu sih sangat mungkin kalau itu. Seru juga ya sekjen, profesional asing, tenaga asing. Memang nggak ada lagi? Kok Bapak pikirannya... Ya, mumpung semuanya. Seolah-olah nggak ada orang kita yang sanggup jadi sekjen. Diaspora banyak, Bos. Masih jadi sekjen nggak sanggup apa kita? Ya, kita nggak tahu kan di sana ada yang sekolah manajemen futbol, diaspora. Bapak aja bisa aja manggil. Diaspora kan bisa semuanya. Hah? Gitu ya? Sekjen, diaspora. Dirut Liga, diaspora. Why not? Ini satir apa? Hah? Ya, kalau boleh regulasinya semua orang kan biasanya regulasi. Jadi mendingan... Sekarang menurut Anda Bung Tohel. Kalau kejadiannya kayak begitu. Kita membangun sepak bola, kan bukan yang di lapangan saja. Ada membangun, ada membentuk. Bentar. Membangun jangka panjang. Membentuk tuh shortcut. Tahu. Akselerasi lah Anda bilang. Makanya, mentang-mentang ada buah impor, beli aja buah impor. Gitu. Nggak usah tanam buah pohonnya. Jadi kan membangun sepak bola itu bukan cuma yang di lapang. Tapi yang di organisasi pun dibangun. Gitu. Ya dibangun lah kalau ada... Tapi sekali lagi, secara regulasi, secara regulasi kan boleh. Bisa. Ya, saya tidak membaca itu di statuta nggak boleh. Saya tidak membaca itu. Karena posisinya profesional. Bahwa sekjen dari profesional asing dari luar atau... Disebutnya profesional, posisi profesional. Jadi entah itu dari asing atau apa, nggak ada larangan. Nggak ada larangan tuh. Boleh kita cek lagi sih. Tapi menarik juga kalau sekjen orang asing ya. Atau, ya diaspora lah kalau bahasa sekarangnya. Atau naturalisasi. Kalau ada. Begitu pun di Rutliga. Di lapangan udah... Om Peripolis maaf ya, ini lagi diskusi. Di lapangan udah diaspora. Di organisasi pun harus gitu. Ya kalau regulasi memungkinkan, why not? Memang kita butuh percepatan. Jadi prinsipnya daripada nanam pohon ingin beli buah impor aja. Ya sementara lah. Sementara. Sementaranya sampai kapan? Ya namanya sementara diputusin aja periodenya sampai kapan. Katakanlah sampai 2027 juga. Artinya kalau kayak begitu nanti kita nggak punya roadmap, blueprint, membangun sepak bola yang continuity gitu. Karena itu akan sangat tergantung pemimpin. Akan sangat tergantung situasi dukungan politik gitu kan. Saya sekedar bertanya loh, Anda kan menjawab. Siap. Tapi diskusi lanjutannya kan bilang, biar pengamat lain kan banyak. Anda memprovokasi itu bukan bertanya. Enggak memprovokasi, ini mengedukasi. Well, kalau kita dalamin lagi panjang. Sekarang saya mau tanya tentang sepak bola putri nih Well. Ini bagaimana baiknya? Karena kalau nggak salah waktu Anda jadi pengurus PSSI, pernah bersinggungan dengan sepak bola putri? Kalau nggak salah Piala Pertiwi ya? Gimana ceritanya? Dulu? Background dulu. Dulu kan pernah ada sepak bola perempuan tuh, putri. Lalu kan vakum, panjang. Waktu saya melayani PSSI, 2018 saya hidupkan lagi. Pakai nama Piala Pertiwi. Waktu itu antar provinsi aja. Kenapa antar provinsi? Saya mau dorong ASPROF-ASPROF itu untuk fokus pembina lagi sepak bola putri di wilayahnya masing-masing. Maka waktu pertama 2014 itu ada 10 kalau nggak salah provinsi yang ikut. Untuk sebuah gebrakan awal oke lah. Tahun berapa ya? 2014. 2014 ya. Ya antara itu lah. 2014-15 deh? Enggak, 15 kan udah pembekuan. Oke. 2013 atau 14 lah. Jadi setelah itu sih event itu bergulir. Tapi apakah continue, reguler? Saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi event itu sudah pernah ada. Trophy segala macam udah pernah ada. Lalu waktu itu juga di jaring kita ikut piala HFF Women ya senior ya. Ya HFF. Di Vietnam. Dari event itu. Tapi waktu itu kita dorong ASPROF. Supaya ASPROF kirimkan tim. Atas nama daerahnya Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jogja, Papua. Sekarang apakah itu dijalankan dengan reguler, konsisten? Saya nggak tahu. Kan gitu. Kedua, selama nggak ada akarnya, pembinaan di bawahnya sulit. Atau seperti Anda lagi jalanin keluarnya? Dia spora lagi? Ya bisa-bisa aja. Pelatihnya kan ada asing. Bahwa impor lagi, ambil aja gitu. Gara-gara kemarin kalah 07, 06 gitu ya. 09. Iya. Ganti fatalis kita kalau jadi orang kayak gitu. Begitu kalah begitu, beli buah impor, fatalis. Kita jadi orang-orang yang fatal. Jangan ngomong fatalis dulu. Siap. Sekarang pula bukti lagi. Turnamen, kompetisi hampir nggak ada. Yes. Terus ngirim tim. Ya, klub pun hampir nggak ada. Klub pun nggak ada. Hampir, nyaris tidak ada. Wajar kalau kemarin habis digebukin babak belur. Tetapi, bagaimanapun ini kan harus dibangun. PSSI juga punya niat, punya iga untuk membangun itu. Betul. Nah, mulainya kayaknya enaknya dari mana itu? Maka perlu pemikiran baru. Pendekatan membangun si Pak Pulau Putri itu pendekatannya bagaimana? Sempat beberapa tahun lalu saya lihat mendompleng Pamor Liga 1. Liga 1 itu punya tim Putrinya. Jadi buat saya itu pendekatan mendompleng Pamor Liga 1. Tapi kan nggak jalan. Karena apa? Klubnya sendiri belum mewadahi itu. Klub profesionalnya itu. Ya seperti yang Anda bilang tadi, ujung-ujungnya duit lagi. Sanggup nggak. Kenapa saya tanya ini kepada Anda? Karena ada mantan pemain timnas Putri, penjaga gawang, nitip ke saya, Om, tanya dong titip pertanyaan Bung Toel, sepak bola Putri gimana? Tolong dia suarakan. Kamu ngeminjem mulut Bung Toel? Ya kan kalau dia kan didengar kalau sekali ngomong, luar biasa. Makanya gue tanya. Ya perlu pendekatan yang harus dipikirin. Pendekatan lewat mana? Lewat sekolah kah? Lewat apa? Karena mau klub atau lewat pendekatan apa perlu dipikirin. Bahwa pelaku-pelaku itu ada? Ada. Saya lihat ada. Di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jogja, di Bangka Belitung ada. Tapi belum terorganisir? Dan belum punya modul? Ya sekarang asosiasinya yang harusnya punya kewajiban untuk gelar kompetisi kan nggak melakukan. ASBWI? Iya. Kalau nggak vakum, pecat aja menurut saya sih. Pengurus yang baru nanti kita dorong. Sekjen yang baru. Udah kocok ulang itu asosiasinya, nggak jalanin kompetisinya. Atau kasih kewenangan kompetisinya kepada dia. Karena didomplengin ke Liga 1 pun nggak jalan. Jadi semuanya dievaluasi? Ya. Tapi saya juga mendengar bukan nggak melihat bahwa ada proyeksi itu. Jadi kalau nggak saya dikudus deh yang akan jadi salah satu proyeksi. Sentra? Ya. Cuman kan sumbernya dari mana? Ya, ya, ya. Gitu loh. Maka kalau kemarin, saya sih nggak akan tega dan tidak akan mau sebagai orang bola menghakimi putri-putri belia itu di kelompok umur 17 itu gara-gara karena 0-6. Oh ya, jangan. Saya nggak akan. Karena justru kasihan mereka sih. Mereka yang jadi bulan-bulanan karena apa? Karena kesalahan kita. Orang-orang dewasa yang katanya ngelola bola tapi nggak kasih. Apa? Tanah yang subur buat mereka. Iya, wajar kalau mantan pemain timnas itu titip pesan. Dipertandingkan kan? Dipertandingkan kalah lalu seolah-olah mereka yang hina. Bukan. Kita yang hina sebetulnya. Oke. PSSI dalam ini harus punya atensi, harus punya perhatian yang serius pada sebab bola putri. Karena kita juga punya talenta di situ. Kesimpulannya sementara itu ya? Ya, sebetulnya lebih punya peluang lah kalau mau. Oke. Dan enak dari bawah banget ini. Iya. Betul. Memang kalau di Asia Tenggara, Thailand kan udah jagoan. Bahkan Filipin juga kemarin. Filipin dengan diaspora itu jagoan. Vietnam juga jagoan. Jadi jangan kaget kalau sebab bola putri juga bernuansa diaspora atau naturalisasi. Ah itu jalan pintas lagi. Ya dikombinasi lah bos. Nanti kita perlu dalam. Terus well, ini kita cepat-cepat aja ngomongnya. Ya. Ngomongin timnas yang akan menghadapi Irak. Oke. Timnas yang moncer bersama STY-nya. Ada catatan dalam rangka menghadapi Irak nanti tiketnya mahal-mahal. Udah habis sold out. Dengan perpanjangan kontrak yang sudah diberikan. Dengan naturalisasi yang sudah diberikan. Dengan segala fasilitas yang sudah diberikan. Haram hukumnya kalah sama Irak. Jadi wajib menang dong? Minimal draw. Masih baik kan minimal draw. Iya dong. Yang baik siapa? Saya. Karena ngomongnya minimal draw. Draw aja kita oke. Emang ngomongan lu didengerin. Padahal harusnya kan menang gitu kan. Enggak ini minimal draw aja kita oke. Setelah November kita dibantai 15 di Basra. Itu juga STY yang pegang bos jangan lupa. Enggak ada yang lupa. Siapa yang tau nanti menang? Iya naturalisasi udah ada. Cuma sekarang naturalisasi udah nambah. Udah ada J.I.J.S. Ada Nathan. Ada Tom Hai. Ada Ragnar. Kita berharap menang tentunya. Ya iya dong. At least draw. Iya dong. Dengan segala yang sudah diberikan. Dengan Filipin pun nanti kita menang. Menang-menang. Ya harus kan dengan Filipin sih. Ya kan? Harus lah. Sampai akhirnya kolos babak tiga. Yes. PSSI harus lebih detail. Dalam hal timnas senior. Detil dalam maksudnya gimana nih? Perpanjangan kontrak ini. Harus lebih detail lah. Kan memang kemarin lagi di ini. Hak dan kewajiban. Iya. Makanya nanti saya yakin sebelum. Sebelum lawan Irak sih. Kayaknya tanda tangan kontrak sudah terjadi lah. Maka gak boleh lagi. Kalah minimal draw. Lawan Irak. Baik. Lalu 10 Juni Kongres. 11 Juni lawan Filipin. Disitu mungkin sorak-sorainya kan. Tiga poin lawan Filipin. Oh kan main. Kan begitu kan. Teori organisasinya kan. Desainnya. Desainnya. Apapun kata Bung Toel. Yang pasti dia ingin sepak bola Indonesia maju. Apapun yang kita pikirkan dari ucapan Bung Toel. Kita pun ingin berharap sepak bola jauh lebih maju dari yang sebelumnya. Begitu kan? Iya. Nah. Demikianlah perbincangan saya dengan Bung Toel. Sekali lagi. Semuanya ingin Garuda di dada Indonesia maju. Timnas moncer terus. Tapi juga gak cuma timnas U23. Tapi juga timnas senior. Semua level kompok umur. Termasuk sepak bola putri. Termasuk yang moncer adalah kepengurusan PSSI. Di bawah pimpinan Pak Erik Tohir. Sampai disini perbincangan kita. Kita jumpa di Toel selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you well.